Instrumen pengumpulkan. Misalkan begini. Judul penelitian itu misalkan hubungan antara singkat kemandirian aktivitas dengan kekanan darah, misalkan ya. Kekanan darah pada lansia. Terima kasih. Ini misalkan contoh judul penelitian. Berarti kan kita harus mengumpulkan data terkait dengan tingkat kemandirian dan tekanan darah. Misalkan begini. Tingkat kemandirian itu diukur dari empat variable, misalkan ya, empat variable. Misalkan variable pertama, variable pertama, misalkan kemandirian terkait dengan kebersihan. Kebersihan. Personal hygiene, misalkan. Kebersihan diri. Terus yang kedua, kemandirian terkait dengan makanan, makan ya. Makan. Terus yang ketiga, kemandirian soal aktivitas. Terus kemandirian mengenai istirahat, misalkan. Ini contoh ya. Nah, ini adalah variable tentang kemandirian. Ini contoh variable tentang kemandirian. Nah, sekarang kita bikin data terkait dengan tekanan darah sini. Yang akan diuji juga tekanan darah. Jadi, tekanan darah. Nah, nanti tekanan darah itu kita golongkan, misalkan tiga. Tiga itu sama dengan normal, misalkan ya. kemandirian. Kemudian, dua itu sama dengan di atas 120. Satu sama dengan di bawah 120. Nah, ada-ada sekalian ini contoh instrumen. Jadi, ada dua variable yang nanti akan digumpulkan. Terus kemudian ini tingkat ya. tingkat mandiri jumlah berat-at-at. Nah, misalkan ada data, ada data. Tingkat kemandirian, misalkan ini rentang ya. Misalkan ada rentang satu sampai sepuluh, misalkan ya. Misalkan kita isi aja bahwa ini tingkat kemandiriannya lima, misalkan ya. Lima, enam, tujuh, delapan, dan seterusnya ya. Nah, kemandirian makan, dia makannya disuapin. Berarti kemandirian, misalkan dua, tiga, empat, satu, misalkan. Nah, ini ini respondennya ya. R1, R2, Tiga, empat, nah, jadi oh, ini turunin salah. Misalkan responden satu ya, kemandirian kebersihannya lima, ya kan, dia masih masih pengen dibantu, nah, makannya, kemudian makannya dua, dia harus disuapin, misalkan ya. Nah, kemudian kalau empat, dia bisa mandiri. Mandiri, tapi masih perlu bantuan, dan aktivitas, misalkan, tiga. Pola istirahatnya, empat, misalkan. Ini, ini data nih ya, data. untuk mengetahui tingkat kemandirian, maka ini dijumlahkan saja. kita, kan, kita bahkan. Sini. selamat menikmati nah misalkan gini kita punya halo adik-adik saya tanya, udah pernah diajarin begini belum ya? ketika apa? ketika kita bicara data halo pernah diajarin belum? mengenai pengumpulan data halo izin menjawab Pak, kalau ada Excel belum Bapak? enggak, kalau Excel kan gampang saja itu kan cuma adik-adik kan udah biasa, tapi waktu belajarnya statistik diajarin cara pengumpulin data diajarin enggak? kok enggak ada yang jawab diajarin tidak waktu belajar pengumpulan data waktu ada mata kuliah statistik kan itu ada data ya ada cara ngumpulin data bagaimana, diajarin enggak? halo? itu jawab Pak, diajarin Bapak berarti bisa ya ini, ini berarti saya refreshing saja kalau gitu nah untuk mengetahui tingkat kemandirin ini harus dikelompokkan ya misalkan begini misalkan kalau kurang dari 10 ya misalkan kurang dari 10 maka rendah rendah atau dikasih labelnya 1 terus kemudian kalau kurang dari 12 sama dengan sedang misalkan ya atau dikasih label 2 kalau lebih dari 12 maka tinggi misalkan ya atau dikasih label 3 nah berdasarkan kategori ini maka kita kalau 14 berarti di atas 12 kita kasih nilai 3 ini kategori ya kalau datanya data kategori 15 juga 3 13 berarti 3 12 berarti 2 ya ini ini contoh kategorinya ya berarti kalau kalau si responden 4 ini dapat nilai totalnya 12 maka dia masuk dalam kategori kemandiriannya sedang nah kalau 3 begini kemandiriannya 3 oke nah kemudian tekanan darah bisa kita isi juga langsung kalau nanti instrumennya itu sudah dibuat kategori ini misalkan yang pertama tekan darahnya 120 misalnya berarti dia normal normal berarti 3 ya kalau kalau responden 2 tekanan darahnya tinggi misalnya 130 berarti dia nilainya 2 ya terus kemudian kalau bawahnya normal normal berarti 3 ya dan seterusnya seperti itu ya ini ini cara meng-entry data instrumen cara mengumpulkan data dalam instrumen ya masuk sini nah nanti setelah ketemu begini nanti kita copy saja kita copy saja ke Excel ke sini ya sama dengan yang kemarin ya sama yang kemarin nah ini saya stop dulu saya stop dulu share itunya akan saya ganti saya akan share nanti ya Terima kasih. Terima kasih. Ini bisa kita ganti saja tadi. Misalkan ini 3. Kemandiriannya punya 3. Terus 3. 3, 3, 3, 3, 3, 2. Kalau sudah seperti ini, ini variable tensi, ini tingkat kemandirian. Tingkat kemandirian itu diukur dari bagaimana dia mandi, makan, berbagai aktivitas, istirahat, dan seterusnya. Nah, setelah ketemu data ini, kalau kita lihat variabelnya datanya adalah data ordinal, kita bikin tadi data ordinal atau data kategori, maka ujinya uji korelasi kategori. Uji korelasi kategori itu bisa c-square, bisa eksperimen, atau kandel. Kita uji saja pakai, ini kalau kelihatan kita analisanya seperti apa. Kita bisa uji korelasi. Uji korelasi, uji bivariatnya. Karena kita ingin menguji dua variabel, tingkat kemandirian sama tekanan darah, maka kita uji dua variabel tersebut masuk dalam variabel ini. Opsinya apa? Karena data kategori, kita enggak perlu lagi pakai min, pakai cross, deviasi, enggak usah, varian juga enggak perlu. Karena tadi datanya data kategori. Data kategori. Nah, karena data kategori, maka ujinya bukan uji persen. Persen itu uji untuk data numerik. Karena data original, maka kita bisa menggunakan candle sama spermen. Kita klik saja langsung. Nah, karena data kategori, maka kalau kita lihat uji korelasinya, uji korelasi masuk dalam kategori non-parametrik. Titelnya ini. Non-parametrik. Jadi, masuk uji non-parametrik atau uji terhadap data kategori. Data kategori. Hasilnya apa seperti ini? Kalau kita membaca. Kita sebentar, kita kembali ke sini dulu. Tadi ya, analisanya. Korelasi bivariat. Kita lihat. Opsinya. Terus minta. Oke. 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 Terima kasih. Tadi, uji non-parametrik. Non-parametrik itu uji yang datanya kategorik. Hasilnya seperti ini. Signifikannya 0,83. Biasanya kalau ingin melihat signifikan, berarti harus ditentukan dulu tingkat kepercayaannya, tingkat level confidence intervalnya, 95 persen, atau alfanya 0,05. Artinya apa? Tingkat kesalahan yang bisa ditoleransi itu 5 persen. Kalau kita melihat kesimpulannya, kalau p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05, maka diterima. Nah, kalau kita lihat di sini, p-value-nya itu adalah 0,83. Artinya apa? Lebih besar. Lebih besar dari p-value-nya. Lebih besar dari p-value-nya. Sampai jumpa. Oh, Mati. Oke. Terima kasih. Dengan tekanan darah, maka kita lihat p-value-nya itu 0,83. Kalau kita pakai uji candle. Tapi kalau kita pakai experiment, 0,80 itu sama saja. Jadi, signifikan p-value itu 0,80. Nah, kalau alfanya itu 0,05 atau 5%, maka p-value-nya hasil uji statistik ini lebih besar. Lebih besar dari 0,05. Artinya, kalau dia lebih besar dari 0,05, maka H1 diterima. H1 itu apa? Tidak ada hubungan. H1. Tapi kalau H0-nya ada hubungan. Artinya apa? Kalau p-value-nya itu berarti H1-nya ditolak. H1-nya ditolak, artinya H0-nya diterima. Artinya apa? Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan antara kemandirian pasien dengan tekanan darah. Ini hasilnya. Kalau ini datanya data kategori. Nah, kalau kita punya data, datanya data numerik, data numerik misalnya seperti ini. Atau sampai sini ada pertanyaan untuk uji kategori. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Kita lanjut. Saya stop dulu. Terus saya ingin menampilkan data ini. Oke. Kalau ini adalah data numerik. Data numerik itu seperti ini. Data numeriknya seperti ini. Ini kebetulan data yang kemarin. Berupa tinggi badan, usia, ini kebetulan kelompok. Ini kelompok tiga misalnya. Ini usia, ini tinggi badan, ini berat badan. Ini kalau saya tinggi badan, berat badan. Saya clear dulu. Misalkan di kelompok empat ini, nama datanya bukan V5, misalkan ini usia. Usia, kemudian tinggi badan, TB, dan berat badan, TB. Pada kelompok empat. Kita cek. Kelompok ke sini. Ini ya. Kita ingin menguji, kita ingin menguji apakah apakah tinggi badan ini adalah usia harusnya. Usia, ini tinggi badan, ini adalah usia. tinggi badan. Usia, kita ingin menguji, 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 Terima kasih. Terima kasih. Kita bisa melakukan, jadi karena kita punya data numerik, maka kita bisa menggunakan uji korelasi person. Uji korelasi person, karena datanya data numerik. Kalau kita uji person, karena data numerik, maka untuk memenuhi persyaratan uji person, maka datanya harus data berdistribusi normal. Distribusi normal itu bisa kita cek lagi deskripsinya, analisa deskripsinya. Kita ingin tahu datanya itu benar nggak sih? Deskripsinya kita cek. Yang kita uji tadi, variable usia. Kita cari usia. Ini usia tinggi berat badan. Kita uji apa saja yang kita perlukan. Kita bisa menguji min, stand deriviasi, varian, ring, maksimal, dan seterusnya. Bisa juga kita lihat hasilnya seperti apa. Terima kasih. 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 itu 7,15. Artinya apa? Dia lebih besar dari 0 alpha, lebih besar dari alpha, yaitu alphanya 0,05. Jadi karena alphanya itu lebih besar daripada alpha, perhitungan itu lebih besar, pay value-nya perhitungan lebih besar daripada alpha, maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, berarti apa? Berarti H1-nya berarti diterima, H0-nya ditolak. Berarti tidak ada hubungan. Adik-adik sekalian, uji persen ini menguji dua variable yang masing-masing jenis datanya, data numerik. Contoh dari uji korelasi, baik data numerik maupun data kategori. Nanti, adik-adik sekalian kemarin sudah saya kasih data yang berkelompok, nanti tolong diolah saja, tidak usah pakai manual, diolah menggunakan SPSS, terus nanti dibuat laporannya seperti yang kemarin. Tapi tidak usah pakai manual, tapi langsung saja hasil olah data ini dilampirkan seperti ini saja. Saya rasa itu saja dari saya. Cukup sekian. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Bukan lanjut, tapi kita akhiri. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan Bagaimana di pertanyaan? Izin Bapak, berarti untuk tugasnya itu pakai data yang kemarin ya Pak? Iya, kemarin saja yang numerik ya. Langsung uji persen saja, tidak usah uji apa. Itu kan datanya data numerik ya, kemarin ya. Iya, Bapak. Data numerik berarti ujinya uji persen saja. Oke, itu saja. Uji kategorinya tidak usah. Saya rasa itu saja, ya adik-adik sekalian. Baik, Bapak sudah cukup. Baik, kalau tidak ada, saya akhirin pertemuan sore hari ini, dan selamat menjalankan ibadah puasa dan menjelang buka puasa ya, bagi yang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya izin keluar ya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak.